Intro Halo selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat Tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda pemirsa di rumah untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan Dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama Untuk mengetahui lebih banyak soal program Ayo Sehat, pemirsa dapat memfollow Instagram Ayo Sehat Di at ayosehat underscore kompas TV dan juga di kanal Youtube kompas TV Hari ini Ayo Sehat akan membahas menjaga kehamilan dalam berpuasa Seperti apa anjuran kesehatannya, nanti kita akan membahasnya dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi Sebelumnya, kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto Pemirsa kehamilan adalah momen yang dinanti oleh setiap pasangan dalam keluarga Kehadiran anak dianggap sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangga Semua hal dilakukan agar kesehatan janin tetap terjaga, terutama mengonsumsi asupan yang cukup Namun, memasuki bulan Ramadan, biasanya muncul kekhawatiran diantara ibu hamil ketika akan menjalani ibadah puasa Apa yang perlu diwaspadai ibu hamil saat berpuasa? Berikut informasinya untuk Anda Pemirsa mengawali bulan Ramadan Keraguan dirasakan ibu hamil untuk menjalankan ibadah puasa secara penuh Karena mengkhawatirkan dampak perubahan pola makan terhadap kesehatan calon buah hati Mencukupi cairan dalam tubuh adalah salah satu hal yang penting dilakukan bagi para ibu hamil Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi ibu hamil saat berpuasa Karena memerlukan kebutuhan cairan yang lebih banyak Jika mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi Bisa berbahaya bagi ibu hamil Karena dapat mengurangi air ketuban di rahim Serta mempengaruhi perkembangan janin Meskipun ibu hamil memiliki dispensasi untuk tidak berpuasa Tak sedikit ibu hamil yang merasa sanggup menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini Namun perlu diperhatikan lebih khusus bagi ibu hamil yang menderita penyakit tertentu Seperti diabetes mellitus, hipertensi, atau pendarahan Tidak disarankan untuk berpuasa Selain itu, ibu hamil yang berpuasa juga perlu waspada Jika mengalami sejumlah gejala Seperti tidak memiliki berat badan yang cukup Atau mengalami penurunan berat badan Merasa sangat haus Buang air kecil lebih sedikit dari biasanya Disertai urin berwarna gelap Lalu merasakan sakit kepala Nyeri atau demam Mual atau muntah Bayi tidak bergerak atau menendang Dan mengalami nyeri seperti kontraksi Bahkan setelah beristirahat dengan baik Melansir dari laman kompas.com Sejumlah penelitian menunjukkan Puasa justru dapat memberikan dampak positif bagi ibu hamil Selama ibu dalam kondisi sehat Serta pola makan diatur dengan baik Dan asupan nutrisi tetap terjaga dengan seimbang Lalu seperti apa cara menjaga kehamilan yang tepat saat berpuasa Temukan jawabannya Pemirsa untuk membahas lebih lanjut Sudah hadir dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi dokter Vita Maulina Selamat pagi dokter Vita Selamat pagi mas L Bagaimana kabarnya dok Baik alhamdulillah Baik alhamdulillah Terima kasih ya sudah diundang ke sini Si kita yang terima kasih sudah menyempatkan waktunya di program Ayo Sehat Sama-sama mas L Nah pemirsa perlu menjadi informasi Dokter Vita dan juga seluruh kru yang bertugas Sudah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat Dan juga sudah melakukan tes terhadap covid-19 Dokter Vita kita langsung ke tema aja nih Untuk ibu hamil menjalani ibadah puasa Aman gak sih dok Jadi gini mas L Ini yang buat harus sama nih semuanya persepsinya ya Baik ibu hamil maupun tidak Harus sama-sama tahu bahwasannya bukan masalah boleh atau tidak Tapi sebenarnya mampu atau tidak nih si faksiannya sendiri Berarti bukan boleh atau tidak mampu atau tidak Kalau ngomongin boleh sih sebenarnya boleh gak puasa Kok orang sebenarnya kan ada beberapa yang dari maksudnya dari Al-Quran dan juga hadis Juga memang bilang tidak ada kok yang ngeberatin Kalau memang berpuasa dan sedang berpergian silahkan saja tidak puasa Namun nanti akan bayar kan setelah itu Tapi kondisi-kondisi tertentu Kalau memang ibunya sehat Janinnya sehat Boleh banget untuk berpuasa Tapi mampu gak nih si faksiannya sendiri Mampu atau tidak Baik 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 Nah sebenarnya Antara mampu dan tidak mampu Kondisi seperti apa nih Yang menjadi pengecualian mungkin dok ya Silahkan Jadi gini Kan kehamilan sendiri terbagi atas tiga nih mas L Ada trimester satu Trimester dua dan trimester tiga Mungkin mas yang di rumah juga tahu nih Mengenai itu ya Kalau trimester satu Batasnya sampai 12 minggu Trimester dua biasanya sampai 27-28 minggu Setelah itu kita masuk ke trimester tiga Nah kondisi perubahan fisiologis Atau perubahan normal ibu hamil itu Berbeda-beda di setiap kehamilan tersebut Di setiap trimester tersebut Memang paling sangat-sangat tidak direkomendasikan Adalah yang trimester satu nih mas L Ya karena keluhannya banyak banget Si ibu itu apalagi kalau yang hamil pertama nih Wah banyak banget Apa ya Keluhan-keluhan seputar Mau muntah Sakit kepala Keram perut Dan lain sebagainya Padahal sebenarnya itu Fisiologis banget Atau normal banget Nah cuman Karena mereka gak tahu Dan mereka kurang mendapatkan informasi yang cukup Jadi tak kenal kata sayang tuh mas L Benar Makin panik Makin stres Udah deh makin banyak keluhannya Nah kalau kondisi-kondisi tertentu seperti itu Kita coba edukasi ke pasien Dan ternyata masih juga bertambah keluhannya Kita tidak rekomendasikan untuk melakukan puasa Oke Berarti intinya Untuk pemirsa di rumah Kalau seandainya hamil pada trimester pertama Jika ada keluhan Seperti mual muntah tadi yang dikatakan oleh dokter Vita Berlebih ya Mual muntah berlebih Sebaiknya jangan Sebaiknya jangan direkomendasikan untuk berpuasa Dan memang bukan hanya semata-mata Keluhan pasien aja nih Mams di rumah biar tahu juga ya Jadi bukan cuman keluhan Mams Namun pemeriksaan kita pun penting Status gizimam sebelum hamil Penting tuh Mas El Kayak indeks masa tubuh Betul Lalu kemudian lingkar lengan atas Lalu kemudian Pasien tersebut pada saat hamil Atau sebelum hamil Ada penyakit gak nih penyerta pada pasien tersebut Misalnya kayak darah tinggi Atau kencing manis Baik Atau kelengar darah lainnya Seperti itu Itu berpengaruh sekali Oke Kita masuk ke trimester kedua ya Mas El Boleh ya Boleh-boleh Nah trimester kedua ini Biasanya keluhan pasien itu adalah Kekhawatiran Kekhawatiran apakah Tercapai nih tumbuh kembang yang bagus Si janinnya Kan tadinya kan trimester satu Biasanya kita udah targetnya adalah Janinnya lengkap nih Gak ada kelainan-kelainan bawaan Aman Ibunya gak mual muntah berlebihan Hasil pemeriksaan status nutrisinya bagus Lalu kemudian pemeriksaan yang lainnya baik Kita biasanya oke puasa Misalnya gitu Tapi kalau misalnya gak bagus Jangan puasa Jangan dulu Buat ibu-ibu yang trimester dua Itu biasanya Dok aduh Tapi kan lagi ngegendutin Nah itu tuh Mas El Mas El kalau punya istri Mau puasa tiba-tiba bilang Sayang aku sakut anak saya kecil Pasti bingung langsung Meskipun saya belum punya istri ya Ya Oh itu penting ya Mas El Itu penting Baik-baik Nah jadi kalau misalnya kayak gitu Trimester dua tuh Banyak yang lebih ke psikologis ibunya Dia khawatir Dia khawatir buat puasa Akan mempengaruhi kehamilan saya gak sih Nah kekhawatiran-kekhawatiran lagi Yang membuat akhirnya jadi Ah kayaknya puasa puasa deh Ah takut Tiba-tiba tengah hari Jadi stop Jadi stop Kayak gitu-gitu sih Sebenernya sih boleh Prinsipnya tidak ada masalah Ibu dan Janinya Oke baik-baik Nah perbincangan kita soal kehamilan Di bulan puasa Ini masih seru banget dok Ternyata ya Banyak banget nih Mas El Betul Dan banyak banget yang harus diketahui Oleh ibu hamil Di bulan puasa nih Apa aja yang Do's and don't Iya Tetap bersama kita Di Ayosehat Usai jeda Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayosehat Masih bersama dokter Vita Dok Kita ingin tahu Sebenarnya sejumlah gejala atau tanda yang perlu diwaspadai ibu hamil saat bulan puasa Nah tim Ayosehat sudah mengumpulkan beberapa data-datanya nih Pertama tidak memiliki berat badan yang cukup atau mengalami penurunan berat badan Yang kedua merasa sangat haus Ketiga buang air kecil lebih sedikit dari biasanya Dan urin berwarna gelap Yang keempat Sakit kepala, nyeri, atau demam lain Nah mungkin bisa dijelaskan dok Silahkan Oh ada beberapa Oh ada lagi Mual atau muntah Bayi tidak bergerak atau menendang Mengalami nyeri seperti kontraksi Bahkan setelah beristirahat dengan baik Nah silahkan dok Jadi sebenarnya ada beberapa lagi nih Mas Ini memang secara umum ya Secara umum keluan-keluan pasien Tapi ada beberapa sebenarnya Kembali lagi ke kondisi tadi yang saya sebutkan Apakah ibunya sehat dari sebelum hamil Apakah ibunya ada komorbit Penyakit bawaan nih pada saat lagi hamil Itu juga penting Misalnya contoh Enggak semua kok ibu hamil Di trimester satu, trimester duanya Tiba-tiba perdarahan Gitu ya Nah apa sih yang bisa bikin perdarahan Itu ada beberapa nih Mams di rumah harus tahu Perdarahan tuh gak Gak wajar terjadi Jadi kalau sampai terjadi perdarahan Harus dicari tahu apa penyebabnya Segera kontrol terkandungan Karena biasanya ada beberapa faktor Yang bisa menyebabkan perdarahan Yang pertama memang kehamilannya sendiri Tidak kuat, kandungannya atau rahimnya tidak kuat Lalu yang kedua Memang letak ari-ari atau placentanya itu Posisinya salah Jadi biasanya dia menutupi jalan lahir Atau mendekati jalan lahir Sehingga mudah berdarah pada saat Ibunya kecapean Atau misalnya Maaf ya mas Habis berhubungan misalnya Sama suaminya Karena sperma laki-laki itu Sebenarnya bisa melunakan mulut rahim Jadi bisa bikin kontraksi Nah itu juga penting sekali Yang buat ibu ketahu Jadi ngeliat darah tuh udah langsung Ke dokter aja lebih baik gitu ya Lebih baik ke dokter ya Lalu kemudian Lalu kemudian adalah Kondisi-kondisi seperti yang Kayak tadi darah tinggi Misalnya ibu darah tinggi Ya kan itu udah Gimana ya Keluhan sakit kepala Suka dirasa dong Pasti Bikin-bikin pusing Yang ibu kencing manis Juga biasanya gampang lemas Dan lain sebagainya Kalau misalnya ibu-ibu yang Hiper-emesis gravidarum Atau mual muntah berlebihan nih mas Ya itu atuh bahaya banget Jadi gak cuma mual muntah aja Oke Dia sehari bisa sampai lebih dari Makanya bahkan gak bisa masuk Satupun makanan Minum aja sampai muntah Oke Nah kondisi-kondisi kayak gitu Yang sebenarnya memang Akan semakin berat Jadi kalau mual atau muntah Itu sebenarnya kayak Apa namanya normal ya Normal ya Tapi kalau udah sampai berlebihan Sampai sama sekali Gak bisa makan Dan ada tanda-tanda dehidrasi Tadi udah disampaikan Betul Kencingnya keruh Atau misalnya kecoklatan Gelap Lalu kemudian juga Dia apa namanya Gampang berdebar-debar Dan sebagai lemas Dan mudah capek itu juga Merupakan tanda-tanda waspada Oke baik Ini dokter Vita ini menjelaskannya Sangat semangat Sampai Sundanya keluar Pemirsa ya Iya jadinya kebawa Nah dok Sebenarnya kita ingin tahu nih dok Seandainya ibu hamil Untuk mams Di rumah asik Mams di rumah Jika merasakan adanya tanda Atau mungkin gejala Ini Langkah yang harus dilakukan Itu seperti apa Apakah harus Membatalkan puasa Nah lagi-lagi Prinsipnya Bisa atau tidak Itu kan memang mams yang tahu Boleh atau tidak Itu dokter kandungan yang tahu Oke Jadi kalau bisa Berbeda itu Ya Jadi masalah bisa Saya sih bisa dok Ya bukan itu bu Tapi anaknya kan ini Kecil perkembangannya Tidak sesuai sama kurva Atau grafik Pertumbuhan janin Ya artinya Bukan masalah ibu saja Kita udah mikirin dua nih gitu Ibu dan Ibu dan bayinya Nah artinya Kalau udah kayak gitu Dari awal Sudah jangan Sudah di cut aja Udah jangan Jangan puasa Karena dia mengejar Untuk ngegedein Dede bayi Dia harus diet tinggi protein Dan menu-menu makanan Tentu pasti berbeda Kita akan follow up dia Setiap seminggu sekali Beda Kalau yang biasa Mungkin kita cuma sebulan sekali Kalau ibu-ibu yang bermasalah Bisa sampai Seminggu dua minggu sekali Untuk evaluasi janinnya Gitu Lalu kemudian Ibu-ibu yang memang Dari awalnya Sudah malnutrisi Kayak lingkar langan atas Kurang dari 23,5 itu Udah masuk kek Atau misalnya Kekurangan energi Memang harus diet tinggi protein Luar biasa Dari awal kehamilan Dan satu lagi nih mas Yang ibu-ibu Mams gak tau di rumah Dan banyak orang gak tau juga Kenaikan berat badan Mams selama kehamilan Dan Berapa sih batas Dia boleh naik Itu tuh beda-beda Ada batasnya Ya Ini harus dicatat ya Oke Bagaimana dong Pertama Mams di rumah Harus tau nih mas L Mengenai indeks masa tubuh Indeks masa tubuh itu Semua perempuan harus tau Sebelum dia hamil Jadi yang caranya Adalah mudah banget nih Mulai dari berat Tinggi badan dulu deh Tinggi badan dalam sentimeter Kayak contoh saya deh Kayak contoh saya Biar lebih muda ya mas ya 154 misalnya gitu Nah itu 1, diubah jadi meter 1,5 dikuadratkan Nah jadi 2,25 Lalu kemudian Berat badan saya Misalnya saat ini 50 50 dibagi 2,25 tersebut Dapetnya 22 Nah itu saya masuk Kriteria yang normal Oke Nah ada berapa kriteria sih Pasti gitu kan Pertanyaan berikutnya Ada 4 kriteria mas Kalau ngikutin yang ASEAN Pasifik Kriteria Untuk yang Body Mass Index Nah itu ada yang Malnutrisi Ada yang Sorry Underweight Lalu kemudian ada yang normal Lalu overweight Dan obesitas Obesitas Oke Ya Kalau underweight Ya udah Dia tuh indeks masa tubi Kurang dari 18,5 Dan kemudian Targetnya akan lebih besar Untuk kenaikan berat badannya Oke Boleh sampai 18 kilo Bahkan ada yang sampai 20 kilo Yang penting pengawasan Dokter kandungannya Dan dokter gizi Oke Lalu kemudian Kalau yang normal Seperti saya tadi Anda kata saya hamil Saya bisa naik sampai 16 kilo Oke 16 itu normal Ya boleh Lalu kemudian Kalau yang overweight Tentunya akan lebih rendah Sampai 12 kilo Lalu kemudian Kalau yang obesitas Beda ya Kalau yang di luar negeri Kita pakai patokannya Indeks masa tubuh Di atas 30 Kalau yang di ASEAN ASEAN Kita ikutnya yang Di atas 25 Itu harusnya naik Cuma sampai batas 9 kilo Biasanya sama dokter gizi Kita kerjainnya tuh mas Oh bareng berarti ya Gak bisa sendirian Karena suka bandel Ibu hamil Betul Apa-apa dikit-dikit Mau makan ini Apa-apa dikit-dikit Mau makan ini Murutin aja Betul Dok sebenarnya Kondisi janin Pada ibu hamil Saat berpuasa ini Seperti apa sih Karena kan pola makan Berubah nih dok Ya Sebenarnya Pola makan Benar berubah Berubah mengenai waktunya Betul Tapi Prinsipnya makan sehari Jumlah kalorinya berapa Sebenarnya harusnya sama mas Dok Tentu kita juga ingin tahu Sebenarnya pertanyaan dari netizen nih Ya Usai jeda akan ada pertanyaan dari netizen Dan juga tip sehat Dari dokter Vita Untuk ibu hamil Pemirsa jangan beranjak dulu Ayo sehat akan segera kembali Usai jeda Kembali lagi di program Ayo sehat masih bersama dengan dokter Vita Membuka segmen kali ini Ada pertanyaan dari netizen dokter Netizen Kita bisa lihat di tengah nih Dari netizen At Yeni Novi 91 Makanan apa yang sehat dan kenyangnya Tahan lama untuk ibu hamil Nah Mangga silahkan dok Jadi gini Yang tahan buat ibu hamil Supaya seharian bisa puasa ya mas ya Itu adalah yang tinggi protein Baik Rendah gula Rendah karbohidrat Iya Kalau misalnya kita makan Jadi rata-rata nih Yang orang tahu tuh Kalau hamil Harus makan dua kali lebih banyak Betul Itu salah Itu salah Itu salah Itu salah Yang benar adalah dua kali nutrisinya Oke Gitu prinsipnya Jadi kita udah gak ngomongin soal jumlah banyaknya Tapi berapa banyak kalori nih yang masuk Benar-benar Jadi sekarang kalau mbak Yeni nanya mengenai makanan yang sehat Dan kenyangnya tahan lama untuk ibu hamil Itu adalah pilih aja deh Makanan-makanan yang memang tinggi protein Baik Seperti misalnya daging Ikan Atau misalnya ayam Dan bisa kacang-kacangan juga dijadikan snack dan menu tambahan Oke Jadi gini mas Kalau saya boleh sharing mengenai Supaya mams dirinya juga gak bingung ya Boleh 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 Mams bisa ada kesempatan buat masak misalnya ya Dan mengatur menu makanan mas Untuk mams ketahui Trimester 1 itu Kenaikan berat badannya Tadi saya udah bilangnya Sesuai dengan indeks masa tubuh Dan kalorinya tuh berbeda sama yang trimester 3 ya mas L Jadi kalau trimester 1 Kita patokin biasanya kurang lebih 1000 kalori Yaudah diatur aja Pas pagi Pas sahur Makan kurang lebih 500 Lalu kemudian buka puasnya juga kurang lebih 500 Gimana sih dok Caranya bisa bikin 500 kalori dalam si piring itu Itu yang pasti ditanyakan oleh pemirsa Gitu kan Apalagi kalau mams trimester 3 sampai 2500 nih mas L butuhnya Oke banyak juga ya Oke ya Jadi kalau udah ngomongin kayak gitu Pasti banyak menu nya makin Nah caranya adalah Piring biasa Prinsipnya penuhi makronutrian dan mikronutrian Makronutrian itu apa aja sih Ada protein, karbohidrat, dan lemak Lalu kemudian kalau mikronutrian Ada vitamin-vitamin, mineral, serat, dan lain sebagainya Oke oke Nah yaudah pertama Nasi tentu saja Harus ditaruh ya dong kan Kita butuh karbohidrat Nasi nya berapa banyak Biasanya 3 per 14 nih Itu setelah 175 kalori Nah Mangkok kecil ya dok ya Taruh dia tuh dikiring Lalu kemudian kayak nasi padang bayangin ya Lalu kemudian ada protein Nah protein tuh ada dua mas Ada protein hewan nih Ada protein nabati Perlu dua-duanya Ibu hamil Nah apalagi yang trimester 3 Karena dia butuh tenaga banyak Untuk ngebesarin jadinya juga Perlu juga ya Oke Nah protein hewannya udah Daging, ada ayam, ada ikan Setara semuanya sebenarnya 50 kalori Apa sih yang setara dok? Daging tuh dua potong sedeng nih mas Oke Dua potong sedeng Kayak rendang ya Kayak rendang 50 kalori Nah itu setara sama ikan segar Terserah deh Mau apa aja Mau lele Mau apa apa Boleh Setara juga dengan ayam satu potong Nah kalau udah ngomongin gitu kan artinya Oke Si bumil tadi baru dapet 175 kalori ya Tambahin aja lah tuh Dagingnya dua Jadi tambah Kemudian jadi gitu ya Jadi kayak gitu Jangan nasinya yang ditambah ya dok ya Jangan nasinya yang ditambah Sayurnya juga Lalu kemudian yaudah Ngomongin suplementasi vitamin Kan wajib terus Baik-baik Nah dok berikutnya ada pertanyaan yang kedua nih Dari Ad kelepon gula jawa Wah saya kan akal nih kayaknya nih Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan gizi ibu hamil Atau ibu menyusui yang ingin berpuasa Pas banget nih lagi bulan puasa sekarang Silahkan dok Gizi Kita ngomongin gizi ya Tadi kan udah nyebutin soal makronutrian dan mikronutrian nih mas Ya udah prinsipnya melanjutkan yang tadi keterangan saya Dalam setiap kali kesempatan mams bisa makan Kita cuma merubah waktu mams Jadi bukan merubah jumlah kalori ya Yang biasanya mams makan di siang hari Ini mams disuruh makan di malam hari Kalau kebutuhan mams Dimundurin Kebutuhan mams semakin banyak Misalnya kayak tadi yang trimester 3 bisa butuh 2500 kalori nih mas Nah itu kita bikin dibagi lah Gak mungkin kita makan langsung 2500 kan Yes 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 Sahur buka puasa Lalu kemudian setelah taraweh makan lagi Mungkin bisa dengan bubur kacang hijau gitu Yang kurang lebih sekitar 100 kalori Kalau misalnya satu mangkuk kan lumayan Dua setengah sendok itu kurang lebih 50 ya Kalau satu mangkuk pasti lebih banyak dong Lalu kemudian pas mau sahur Kembali lagi melayani ya Perempuan Indonesia melayani Jadi dia masak Sebelum Nah pas lagi masak kan icip-icip Sambil makan juga Mungkin roti Dua tangkap gitu isilahnya Berarti nyambi ya dok ya Nyambi Nah cimil-cimilan semua itu sambil dihitung tuh mams Sebenarnya mams bisa lihat Jadi nanti selain nonton dari kita nih Boleh saya kasih ini juga ya Kemudahan di Kemenkes Sebenarnya sudah Sudah ada detail Soal kalori-kalori Bisa dilihat di website-nya Mengenai gizinya Iya Nah dokter Vita ini terakhir ya Ini untuk pemirsa Bisa langsung mengeluarkan buku untuk mencatat Tips dari dokter Vita Tentunya untuk mams yang sedang hamil Di bulan puasa Silahkan Tipsnya yang pertama adalah Mams harus yakin kuat dulu gitu Jadi dia mindset-nya harus dirubah dulu nih Jadi jangan jadi beban si puasan tersebut Dan yang kedua Pastikan dulu Memeriksakan segalanya kedokter kandungan Yang tadi saya bilang mengenai indeks masa tubuh Lalu kemudian status nutrisinya mams Bukan hanya berat badan dan tinggi badan Kita bisa lihat segala macam Mulai dari pemeriksaan labnya Apakah pemeriksaan labnya ada anemia Atau misalnya infeksi Saluran kemih juga bisa kelihatan Apakah dia ada masalah dengan Darah tinggi dan lain sebagian Dan sebuah eliminasi Ada HIV HBS Atau misalnya hepatitis B Lalu kemudian ada sifilis Itu juga penting Kenapa? Apalagi pasien-pasien yang memang Harus pengobatan terus nih mas Kayak darah tinggi dia harus minum obat darah tingginya terus Nah itu mams harus pastikan Tetap konsumsi obat-obatan tersebut Apabila ada keluhan mah Atau sakit lambung Tetap konsumsi obat mahnya juga Pada saat sahur Ngerti ya mas? Jadi prinsipnya adalah Pada saat sahur Dan buka puasa Dan malam itu Pastikan semua obat tetap masuk Kita cuma merubah Waktu Jangan sampai malah jadi lupa Tapi kewajiban-kewajiban yang itu Tetap dikerjakan Karena kadang suka loss Akhirnya jadi Tidak terkontrol Gula darahnya dan lain sebagainya Pada saat buka puasa Jangan langsung Makan yang manis-manis Dan langsung Wah semua dimakan Karena balas dendam Salah ya Itu mams itu malah bikin Jadi Jangan Jadi malah kaget Karena kalau ngomongin fisiologisnya Si saluran cerna Ibu hamil mas Itu justru malah Pergerakan urususnya lebih lambat Jadi kalau dikasih makanan banyak-banyak Akhirnya nanti jadi muntah-muntah ibunya Karena gak akan bisa terkenanya Ya kaget gitu Dan kondisinya kan udah seharian gak makan Nah jadi mams harus pelan-pelan Makannya sedikit-sedikit Tapi kalorinya mulai dihitung Dan makannya harus lebih banyak Gak cuma pas saur sama pas buka puasa Dan tentu harus dilihat juga nutrisinya Iya betul Mas El Terima kasih dokter Vita untuk informasinya Semoga informasi ini bermanfaat Untuk pemirsa dan juga untuk mams Yang sedang hamil di bulan puasa Usai sedang 30 menit Saya dan juga dokter Vita Untuk menemani Anda Di program Ayo Sehat Edisi kali ini Tetap saksikan program Ayo Sehat Setiap hari Senin Hingga hari Jumat Pukul 10.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya Saya Agil Fredianto Bersama dengan dokter Vita Pamit undur diri Engat Tetap patuhi protokol kesehatan Menjaga jarak Mencuci tangan Dan juga menggunakan masker Sampai jumpa Terima kasih telah menonton